Saya tadi kan tahu gitu, ya ampun ternyata Anda juga mungkin-mungkin ya Anda akan sedih sendiri kalau melihat kenyataan cerita yang sebenarnya Kalau memang dia bermasalah dengan, dari dengar dari sini ya Silahkan kepada yang bersangkutan, jangan saya yang dikorbankan Halo, Maghung, apa-apa? Halo, ada agenda apa hari ini datang ke Polres? Ya, hari ini Biasalah, harus menjadi saksi untuk sebuah kasus ini ya Ya, hari ini panggilan saksi atas laporan terkait injil elga, penipuan dan pengelapan Tadi dari jam berapa? Tadi dari jam 1 ya? Aku jam 1 Oke, nah hari ini dengan formalisasi, seputar apa aja sih yang mungkin dibahas Oke, yang tadi dibahas, koronobis dari awal ya? Ya, koronobis awal aja Gimana kenalnya, gimana ininya, itunya, sedia pusing pang Ada berapa pertanyaan sih tadi? Aku baru beberapa tadi, karena kan bisa lanjut lagi, habis ini malam ya Nah, ya banyak sih kayaknya pertanyaannya, aku belum tahu sampai berapa banyak ya, pertanyaannya Ada komnya atau gimana? Ya, sambil menciptakan konologi, sebegini-begini, mengetahui enggak ini atau gitu? Sampai detail ya? Detail, kan masalahnya hukum ya, tapi mungkin harus detail Aku salah-salah juga Ini lebih berapa saksi yang Bang Deo atau yang Reni? Atau yang Angel? Ini Angel, yang penggelapan, penipuan dan penggelapan Iya, betul Nah, ini kan ada 2 orang nih, lu sendiri, lu sendiri Lu sendiri, lu juga, lu juga, lu juga, lu juga Ya, memang pada saat itu, ya saya sering, seperti orang-orang juga lihat saya, memang kan kita memang sering terlihat bersama Pada saat itu, itu aja Jadi, hari ini juga tata sama Oji ya, dari saksi Bang Oji Bang Oji Kan sekarang ini kan prosesnya juga sudah melewati dengan proses hukum, tapi kan tidak ada salahnya gitu Minimal mungkin klien saya atau mungkin dari pihak pengacara juga bisa untuk mewakili gitu kan Karena ini kalau dibiarkan kan sangat ricu sekali ya, apalagi menyangkut diduga penggelapan Diduga penggelapan dimana disini kan barang-barangnya ini bukan harga cuma 1-2 juta perak Tapi mencapai angkanya fantastis dan membawa nama-nama oknum yang orang ini memang orang penting Dan apalagi kalau ternyata barang-barang tersebut memang tidak sampai ke tangan orang-orang yang sudah disebutkan ini Ini kan merusak nama banget gitu Oleh karena itu kita juga menunggu, ya kan, sambil ini diproses Nanti juga masih ada lanjutan BAP lagi Karena memang yang namanya BAP kan gak mungkin 1-2 jam Pasti banyak lagi pertanyaan, beberapa puluh pertanyaan Bang Oji juga sama Jadi mungkin nanti bisa sampai malam, sampai jam 8, jam 9 malam Nama ini kan setelah ada laporan, diam gitu kan Melihat sikap yang dianggit, seperti apa sih? Ya kalau diam ini kan antara dua, diam takut atau diam lagi cari pengacara kan begitu Karena kan sekarang mau pakai pengacara manapun, kalau yang namanya penggelapan Nanti kan semua barang-barang yang terkait dalam kasus ini kan juga akan diminta sama penyidikan Itu akan dijadikan alat barang bukti kan Nanti kan kita bisa lihat kan, apakah barang ini sampai Atau memang belinya benar di kontrol Hermes Apakah gelang yang dia bilang 310 juta itu memang benar beli di plasa Indonesia Itu kan semua akan, apa namanya, dikumpulkan semua bukti-bukti Ya pastinya juga sekarang kalau orang memang tidak merasa bersalah Ya pasti makin tambah nyanyi, seharusnya kan begitu logikanya Tapi kan ternyata sekarang malah bungkam Ya makanya kita lihat aja seperti apa Karena ini kan Alhamdulillah kepolisian dari Polres Jakarta Selatan juga sangat sigap ya Untuk apa namanya, melanjutkan proses ini Panggilannya juga sangat cepat Apalagi ini membawa instansi stasiun TV Dan ini kan juga berdampak memalukan nama seorang selebriti juga Produser, ya kan Jadi disini kan terlihat banget gitu Ada suap-menyuap, dimana suap-menyuap ini kan juga Belum tentu kebenarannya juga, ya kan Ditunggali oleh si artisnya tersebut, ya kan Sebetulnya kan suap-menyuap ini bukan karena dari dua pihak Tapi salah satu pihak yang mengiming-imingi, kan begitu Dari pihak artis gitu Tak terkait dengan kemarin ada dugaan ancaman dari salah satu persenter gitu kan Apakah ada, ini gak sih, dalam arti ada bukti nyatanya gak sih Atau hanya ancaman aja Kalau ancaman itu yang kemarin dari seorang host itu ya Saya gak tau apa ya tempat itu Tapi memang ada yang whatsapp ke saya dari stasiun tersebut programnya Meminta Dio Lipa untuk menjadi bintang tamu gitu Tapi tiba-tiba ya gitu, di-cancel Setelah adanya ya uruh arah ini gitu loh Jadi apakah itu kemungkinan juga memang udah benar terjadinya di blacklist-nya saya Dan artis-artis saya Ya tapi saya pegang buktinya kok itu Memang ada pengenselan itu Ya biasalah dengan alasannya berubah konten apa-apa Tapi saya, ah ya sudahlah ini mungkin sudah masuk kali ya Maksudnya mereka kesalpahaman terhadap saya itu Mereka mungkin lagi gak mau memperkeru dulu saat ini Makanya saya mohon banget kepada pihak stasiunnya Untuk lebih tahu kronologis awal ceritanya Seperti apa dan apa Dan disini saya kenapa harus berbicara Karena ini udah menyangkut pekarir dan kerjaan seseorang gitu loh Karena orang lain Kalau saya sih mau di blacklist ya saya gak peduli lah ya Walaupun saya pernah bermain sinetron di stasiun tersebut Ada beberapa sinetron saya disitu gitu loh Tapi ya saya pikir ini urusannya udah ke masa depan lah segala macam gitu loh Ya sehebat itu kah itu Host tersebut sampai bisa punya kuasa Untuk bisa memblacklist kami ya Kami ini kan pekerja Seharusnya pekerja seni ini kan simbiosis mutualisme ya Kepada program, kepada station TV Kami bekerja dengan baik kok gitu lah Tapi kok kenapa tidak hanya denger mungkin hanya dia kuping apa sumpu pendek gitu loh Terima marah memaki Terus harus memblacklist Tanpa dia harus meminta klarifikasi dari saya gitu aja Itu terima tanggal SMS ancaman sama pembakaran itu Ya tanggal berapa menerima Sekitar satu hari setelah dia whatsapp saya Sebelum kan biasa kan bilang tamu memang udah ada jadwal kan Eh besoknya langsung di cancel Besoknya tuh di cancel gitu loh Itu yang mau minta untuk di sastro itu berapa lama udah meminta? Oh udah sebelumnya Sebelum terjadinya penelponan Iya kan biasa kan mau minta waktu untuk bahwa ini dia bilang tamu Tiba-tiba ya pengenselan gitu loh Maksudnya pengenselan itu setelah si host tersebut Menyatakan atau mengancam saya untuk di blacklist di station tersebut gitu loh Pengenselan itu setelah di lapang lenyang? Laborat atau sebelum? Setelah pas dia bertere-tere itu pokoknya tanggal yang berbeda aja Tanggal yang berbeda Tapi pengenselan itu tanggal setelah dari dia Mewasap saya gitu loh Jadi tanggal itu berbeda gitu loh setelahnya Dan saya pikir ini gak main-main Jadi saya harus bener-bener Kenapa saya didampingin oleh Barbie Ini kan maksud rana hukum ya Barbie Ini kan Barbie kan seorang lawyer Jadi saya walaupun sebagai saksi Jangan sampai saya juga salah untuk mengutarakan atau apapun Jadi ketahui oleh lawyer saya Oleh karena itu makanya didampingin Dan kami juga meminta untuk pihak station TV ya Karena kan ini juga menyangkut membawa nama station TV tersebut Apalagi kan disini disebutkan banyak oknum-oknum yang terlibat Dan ini si host tersebut kalo tau ya sebenernya ya Cerita yang sebenernya Dia gak menyesal kok setelah memaki-maki saya Gitu loh Kenapa? Anda salah paham gitu loh Dan anda salah paham banget Dan anda salah dan anda salah memaki-maki saya Gak tau saya salahnya apa Dan disini saya merasa Masa bukan seperti dirugikan Sepertinya kayak masa seperti direndahkan Karena kan saya itu Kita ini kan bekerja di dunia sini kan itu-itu aja Sampai kapan pun akan ketemu Kayak sama Kumala juga pernah punya masalah Tapi kita ketemu Semua bisa diselesaikan dengan secara musyawarah Dan baik-baik Kenapa sih sesombong itukah dia? Searogan itukah dia? Dan sehebat itukah dia bisa memblacklist saya Yang tidak ada salah apa-apa loh Kalau memang dia bermasalah dengan Dari denger dari sini ya Silahkan kepada yang bersangkutan Jangan saya yang dikorbankan Saya merasa dirugikan banget dengan Maki-makiannya dia itu Dan dia memblacklist saya sampai ke masa depan Ke artis masa depan Itu sangat kejam dan sangat bener-bener Terlalu sadis menurut saya Ini orang sangat-sangat Apa ya? Sadis dan hebat lah Sombongnya gitu loh Ya, sombongnya hebat banget gitu loh Ingat ya Kita ini hidup di dunia ini cuma sementara gitu loh Ketika kamu memblacklist saya Mematikan rezeki saya Dan artis-artis yang lainnya Kita lihat aja rezeki kamu bagus apa-apa Semua itu balik lagi ke pribadi kita nanti Ke diri kita Dan tabur tua itu ada Itu aja Dan saya minta dia mengklarifikasi Atau meminta maaf sama saya Dan menjelaskan kepada kepala-kepala dari stesen tersebut Bahwa saya tidak bersalah Saya tidak tahu apa-apa Silahkan kalau memang mau tahu Para petinggi saya mohon Lihat dulu kronologis dari awal Ada apa ini Ceritanya seperti apa Gitu loh Yang berurusan sama si host ini siapa Saya atau yang satunya lagi Tolong jangan salah menuduh Itu aja Ini bagi saya ini sangat kejam banget sih perbuatannya Apa yang menurut kaget dia si host itu katanya Tadi ada sesuatu yang Bikin kaget gitu kan si host itu Ya saya pikir kagetnya gini ya Kalau anda dia tahu Saya tadi kan tahu gitu Ya ampun ternyata anda juga mungkin-mungkin ya Anda akan sedih sendiri kalau melihat Kenyataan cerita yang sebenarnya Ternyata anda mungkin juga di salah sangkanya itu Aduh seperti Ya itu tadi tuh masalahnya Apa namanya Ya hal-hal yang dibicarakan Di buku-buku yang setebel ini Punya Bang Olif itu ya Sebetulnya kan banyak Kayak ini Kayak sinetron Yang lagi viral-viral itu Skenaryonya itu ya pak Di whatsapp percakapannya ya Kayak cinta Terus anjung Tebel kali itu buku buktinya gitu loh Sebenarnya kan gini Di antara Apa perlu dikirim Tukum? Oh iya Di antara percakapan ini Sebetulnya disitu kan tidak ada Klien saya tidak ada Tata Lim disitu ikut Apa namanya melakukan percakapan Karena komunikasi itu hanya mereka berdua Yes Dengan si Artis Artis tersebut gitu loh Jadi mereka yang punya negosiasi Mereka yang punya iming-iming ya kan Mereka yang sudah menyempakati Jadi tidak ada urusannya dengan Tata Lim Tapi tiba-tiba Tata Lim sendiri Ditelepon Dimaki-maki Seperti sudah dalam Satu kesatuan dalam cerita tersebut Padahal ini diluar dari jalan cerita tersebut Itu yang mungkin klien saya merasa dirugikan Dan sangat kecewa gitu Nah ini presiden buruk banget untuk dunia entertain ya Sangat presiden buruk banget untuk saya Seorang manager artis ya Saya juga Saya juga di entertain di dunia seni ini Jadi Si host tersebut bilang saya fitnah Tolong ya mbak Saya tidak fitnah Anda nanti lihat saja faktanya Faktanya Betul, betul